Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Santri Story Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, tokoh, misteri hingga sejarah Masih dari kelanjutan video kami yang sebelumnya Kami masih akan mengangkat kisah tentang Syah Siti Jenar Namun yang akan kita bahas kali ini adalah Kisah tentang kematiannya yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan Perdebatan di kalangan para pengikut Syah Siti Jenar Dan orang-orang yang menganggap kalau ajaran Syah Siti Jenar adalah sesat dan menyesatkan Syah Siti Jenar adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi Dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa Khususnya di Kabupaten Jepara Asal-usul serta sebab kematian Syah Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti Karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kali Syah Siti Jenar dikenal karena ajaran menunggaling Kaul Agusti Ajaran tersebut membuat dirinya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam Sementara yang lain menganggap sebagai seorang intelektual yang telah memperoleh esensi Islam Ajaran-ajarannya dianggap tidak menyesatkan dan ajaran-ajarannya tertuang dalam Karya sastra buatannya sendiri yang disebut dengan pupuh yang berisi tentang budi pekerti Syah Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai pertentangan dengan ajaran wali Songo Pertentangan praktik sufi Syah Siti Jenar dengan wali Songo Terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan wali Songo Beragam versi yang menjelaskan tentang asal-usul dan sosok Siti Jenar Telah menarik minat banyak kalangan sejarawan muslim di negeri kita Untuk menyelidikinya lebih jauh Demikian pula tentang misteri kematian tokoh wali yang satu ini Yang konon selain alim dan dikenal weruh Sakduru Ngewinara Yang dalam bahasa indonesianya berarti Memiliki kemampuan melihat sesuatu yang belum terjadi Memandang masa depan dengan jelas, terarah, terukur, dan terencana Adalah sosok yang sekaligus juga diakui sakti mandraguna pada masanya Namun hingga kini tetap saja tersisa banyak pertanyaan terkait kematiannya Benarkah dia telah dieksekusi mati para dewan wali? Jika benar, siapa sebenarnya sosok wali yang telah membunuhnya? Jika salah, siapa pembunuh Syekh Siti Jenar yang sesungguhnya? Dan dimanakah jasadnya dikebumikan? Tak dapat disangkal bahwa dalam berbagai literatur yang membahas seputar kematian Syekh Siti Jenar Secara umum kesamaan yang diperlihatkan hanya sebatas yang berkaitan dengan masanya saja Yaitu keterangan yang menyebutkan bahwa Sang Syekh wafat Pada masa kerajaan Islam Demak di bawah pemerintahan Raden Fatah Sementara terkait proses kematiannya Berbagai sumber yang ada memberikan penjelasan yang berbeda-beda Tak heran bila sampai saat ini Terdapat beberapa asumsi tentang misteri kematian Syekh Siti Jenar Berikut ini adalah tujuh versi lengkap kematian Syekh Siti Jenar Versi pertama mengacu pada syarat Syekh Siti Jenar Kisosro Wijoyo Disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar meninggal akibat dihukum mati oleh Sultan Demak Yakni Raden Fatah atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang Bertindak sebagai Al Gojo atau pelaksana hukuman pancung itu adalah Sunan Kalijaga Eksekusi berlangsung di alun-alun ke Sultanan Demak Versi kedua Sebagaimana tercantum dalam pupuh Sunan Gunung Jati Terbitan Emon Surya Atmana Syekh Siti Jenar dicatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati Pelaksanaan hukuman atau Al Gojo-nya Tak lain adalah Sunan Gunung Jati sendiri Dengan tempat eksekusi di Masjid Jiptara Sajirebon Jenazah Syekh Siti Jenar dimandikan Sunan Kalijaga Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri Kemudian dimakamkan di Kraksan Yang kemudian disebut sebagai pesarean kemelaten Versi ketiga Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri Dan Al Gojo pelaksana hukuman mati tersebut adalah Sunan Gunung Jati Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Fonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan oleh Sunan Kalijaga Sunan Giri sebagai ketua persidangan Setelah mendengar penjelasan dari berbagai pihak dan bermusyawaroh dengan para wali Memutuskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat Ajarannya bisa merusak moral masyarakat yang baru saja mengenal Islam Karenanya Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati Meski demikian, Syekh Siti Jenar masih diberi kesempatan selama setahun Untuk memperbaiki kesalahannya sekaligus menanti berdirinya negara demak secara formal Karena yang berhak menentukan hukuman adalah pihak negara Dan kalau sampai waktu yang ditentukan ia tidak mengubah pendiriannya Maka hukuman tersebut akan dilaksanakan Sejak saat itu, pesantren atau majelis milik Syekh Siti Jenar ditutup dan murid-muridnya pun bubar Menyembunyikan diri dan sebagian masih mengajarkan ajaran Wahdatul Wujud atau Manung Kaleng Kaul Agusti Meskipun secara sembunyi-sembunyi, setelah satu tahun berlalu Syekh Siti Jenar ternyata tidak mengubah pendiriannya Maka dengan terpaksa, Sunan Gunung Jati melaksanakan eksekusi yang telah disepakati dulu Jenazah Syekh Siti Jenar pun dimakamkan di lingkungan keraton Agar orang-orang tidak memujinya Versi keempat, sebagaimana yang dikisahkan dalam babat demak Menyebut Syekh Siti Jenar wafat karena fonis hukuman mati yang dicatuhkan Sunan Giri sendiri Menurut babat ini, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri Atau dengan kesaktiannya dia dapat menemui ajalnya Melainkan karena dibunuh Sunan Giri Dengan keris ditusukan hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning Dan setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh Istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri Sunan Giri lantas menghiburnya dengan mengatakan bahwa Bukan dia yang membunuh Syekh Siti Jenar Tetapi suaminya itu mati atas kemauannya sendiri Kematian Syekh Siti Jenar dalam versi ini juga dikemukakan dalam babat Tanah Jawa Dalam babat ini disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar terbang ke surga Tetapi badannya kembali lagi ke masjid Para ulama takjub karena dia dapat terbang ke surga Namun kemudian marah karena badannya kembali lagi ke masjid Melihat hal yang demikian Sunan Giri kemudian mengatakan bahwa tubuhnya harus ditikam dengan sebuah pedang Kemudian dipakar Syekh Maulana kemudian mengambil pedang dan menikamnya ke tubuh Syekh Siti Jenar Tetapi tidak mempang Syekh Maulana bertambah marah dan menuduh Syekh Siti Jenar berbohong atas pernyataannya Yang menegaskan bahwa dia rela mati Syekh Siti Jenar menerima banyak tikaman dari Syekh Maulana Tetapi dia terus saja berdiri Syekh Maulana kian gusar dan berkata Itu luka orang jahat Terluka tapi tidak berdarah Dari luka-luka Syekh Siti Jenar itu Seketika keluar darah berwarna merah Syekh Maulana berkata lagi Itu luka orang biasa Bukan luka kaula gusti Karena darah yang keluar berwarna merah Dari merah yang mengucur itu Seketika berubah warna menjadi warna putih Syekh Maulana kemudian membuat muslihat dengan membunuh seekor anjing Membungkusnya dengan kain putih Dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa mayat Syekh Siti Jenar Telah berubah menjadi seekor anjing Disebabkan ajarannya yang bertentangan dengan syariat Anjing itulah yang kemudian dipakar Beberapa waktu setelah peristiwa itu Para Dewan Wali Songo didatangi seorang penggembala kambing Yang mengaku sebagai murid Syekh Siti Jenar Dia berkata Saya dengar para wali telah membunuh guru saya yakni Syekh Siti Jenar Kalau memang demikian Lebih baik saya juga tuan-tuan bunuh Sebab saya ini juga Allah Allah yang mengembalakan kambing Mendengar penuturannya itu Kemudian Syekh Maulana membunuhnya dengan pedang yang sama Dengan yang digunakan untuk membunuh Syekh Siti Jenar Seketika tubuh mayat penggembala kambing itu pun lenyap Versi kelima Dari sumber serat negara Kertabumi Disebutkan bahwa fonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar Dijatuhkan Sunan Gunung Jati Sedangkan yang menjalankan eksekusi atau algojonya adalah Sunan Kudus Kisah eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar yang terdapat dalam versi ini Berbeda dari yang lain Karena ditengarai telah bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Pengging Yang dilakukan oleh Sunan Kudus Kisah kematian Syekh Siti Jenar dalam sastra Kajirebonan ini Diawali dengan memperlihatkan Posisi para pengikut Syekh Siti Jenar di Jirebon Sebagai kelompok oposisi atas kekuatan Kesultanan Jirebon Sejumlah tokoh pengikutnya pernah berusaha untuk menunduki tahta Tetapi semuanya menemui kegagalan Tatkala Pengging dilumpuhkan Syekh Siti Jenar yang pada saat itu menyebarkan agama disana Kembali ke Jirebon diikuti oleh para muridnya dari Pengging Di Jirebon kekuatan Syekh Siti Jenar menjadi semakin besar Pengikutnya meluas hingga ke desa-desa Setelah Syekh Datuk Ahfi meninggal dunia Sultan Jirebon menunjuk pangeran punjungan Untuk menjadi guru agama Islam di padepokan amparan jati Pangeran punjungan bersedia menjalankan tugas Yang diimpankan Sultan kepadanya Namun dia tidak mendapatkan murid disana Karena orang-orang yang telah menjadi murid Syekh Siti Jenar Bahkan Panglima Balat Tentara Jirebon Lebih memilih untuk menjadi murid Syekh Siti Jenar Dijaga oleh muridnya yang banyak Syekh Siti Jenar merasa aman tinggal di Jirebon Keberadaan Syekh Siti Jenar di Jirebon terdengar oleh Sultan Demak Sultan kemudian mengutus Sunan Kudus Disertai 700 orang prajurit menuju ke Jirebon Langkah pertama yang diambil Sultan Jirebon adalah Mengumpulkan para murid Syekh Siti Jenar yang ternama Antara lain pangeran Carbon, Ki Palumba, Dipati Cangkuang Dan banyak orang lain di Istana Pangkuangwati Selanjutnya balat tentara Jirebon dan Demak Menuju padepokan Syekh Siti Jenar di Jirebon, Girang Syekh Siti Jenar kemudian dibawa ke Masjid Agung Cirebon Tempat para wali telah berkumpul Dalam persidangan itu Yang bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Sunan Gunung Jati Melalui perdebatan yang panjang Pengadilan memutuskan Syekh Siti Jenar harus dihukum mati Kemudian Sunan Kudus melaksanakan eksekusi itu Menggunakan keris pusaka Sunan Gunung Jati Peristiwa itu terjadi pada bulan Safar 923 Hijriah Atau 1506 Masehi Pada peristiwa selanjutnya dalam versi kelima ini Mulai diperlihatkan kecurangan yang dilakukan oleh para ulama di Jirebon Terhadap keberadaan jenazah Syekh Siti Jenar Dikisahkan setelah eksekusi dilaksanakan Jenazah dari Syekh Siti Jenar dimakamkan di suatu tempat Yang kemudian banyak diziarahi orang Untuk mengamankan keadaan Sunan Gunung Jati memerintahkan secara diam-diam Agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke tempat yang dirahasiakan Sedangkan di kuburan yang sering digunjungi orang-orang itu Dimasukkanlah bangkai anjing hitam Ketika para peziarah yang merupakan murid dari Syekh Siti Jenar Menginginkan agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke Jawa Timur Kuburan pun dibuka Dan ternyata yang tergeletak di dalamnya bukan mayat Syekh Siti Jenar Melainkan adalah bangkai seekor anjing Para peziarah terkejut dan tak bisa mengerti keadaan itu Ketika itu Sultan Jirebon memanfaatkan situasi dengan mengeluarkan fatwa Agar orang-orang tidak menziarai bangkai anjing Dan segera meninggalkan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar Versi keenam Mengacu pada serat Syekh Siti Jenar Kubahan Kisosro Wijoyo Yang kemudian disebarluaskan kembali oleh Abdul Munir Mulkan Disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar Dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo Pada saat hukuman harus dilaksanakan Para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk melaksanakan eksekusi Akan tetapi kemudian para anggota Wali Songo tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut Karena Syekh Siti Jenar justru memilih cara kematiannya sendiri Dengan memohon kepada Allah Agar diwafatkan tanpa harus dihukum oleh pihak Sultan dan para Sunan Sekaligus Syekh Siti Jenar menempuh jalan kematiannya sendiri Yang sudah ditetapkan oleh Allah Mengutip Suluk Wali Songo Sebagaimana juga yang terdapat dalam serat Syekh Siti Jenar dalam berbagai versi Yang didalamnya terdapat cerita yang mengisahkan Bahwa kematian Syekh Siti Jenar Berawal dari perdebatan yang terjadi antara Syekh Siti Jenar Dengan dua orang utusan Sultan Demak Yaitu Syekh Domba dan Pangeran Bayat Sebagai utusan Raden Fatah dan Majlis Wali Songo Dua orang utusan ini diperintah Sultan atas persetujuan Majlis Wali Songo Untuk mengadakan tukar pikiran dengan Syekh Siti Jenar Atau lebih tepatnya menginvestigasi Mengenai ajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya Disinyalir bahwa ajaran yang telah disampaikan Syekh Siti Jenar Menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Demak Hal ini disebabkan ulah para muridnya yang berbuat kegaduhan Merampok, berkelahi, bahkan membunuh Bila ada kejahatan atau keonaran Tentu murid Syekh Siti Jenar yang menjadi pelakunya Ketika pengawal kerajaan menangkap mereka Maka mereka bunuh diri di dalam penjara Bila dicari informasi keterangan dari mereka Dengan angkuh mereka mengatakan bahwa Mereka adalah murid Syekh Siti Jenar Yang telah banyak mengenyam ilmu makrifat Dan selalu siap mati bertemu Tuhan Mereka beranggapan bahwa hidup sekedar menjalani mati Oleh karena itu Mereka merasa jenuh menyaksikan bangkai bernyawa Bertebaran di atasnya Dunia ini hanya dibenuhi oleh mayat Maka mereka lebih memilih meninggalkan dunia ini Mereka juga mengejek Mengapa orang mati diajari sholat Menyembah dan mengagungkan namanya Padahal di dunia ini Orang tidak pernah melihat Tuhan Berkenaan dengan pemahaman yang demikian ini Maka Syekh Domba dan Pangeran Bayat Diutus oleh Sultan Demak untuk menemui Syekh Siti Jenar Dalam pertemuan itu Terjadi perdebatan antara utusan Sultan dengan Syekh Siti Jenar Dalam perdebatan itu Terlihat bahwa kemahiran Syekh Siti Jenar Berada di atas Syekh Domba dan Pangeran Bayat Dan pada akhirnya Syekh Domba merasa kagum atas urayan Dan kedalaman ilmu Syekh Siti Jenar Bahkan dia bisa menyetujui kebenarannya Dia ingin menjadi muridnya secara tulus Kalau saja tidak dicegah oleh Pangeran Bayat Selanjutnya Kedua utusan itu kembali ke demak Melaporkan apa yang telah mereka saksikan Tentang ajaran Syekh Siti Jenar Setelah berunding dengan majelis wali Songo Raden Fatah kemudian mengutus Lima orang wali untuk memanggil Syekh Siti Jenar Ke dalam istana Guna mempertanggungjawabkan ajaranya Kelima utusan itu adalah Sunan Kalijaga Sunan Ngudung Pangeran Modang Sunan Geseng Dan Sunan Bonang Sebagai pemimpin dari utusan itu Mereka diikuti oleh 40 orang santri Lengkap dengan persenjataannya Untuk memaksa Syekh Siti Jenar Untuk datang ke istana Sesampainya di kediaman Syekh Siti Jenar Kelima wali tersebut terlibat perdebatan sengit Perdebatan itu berakhir dengan ancaman Sunan Kalijaga Sekalipun mendapatkan ancaman dari Sunan Kalijaga Syekh Siti Jenar tetap tidak bersedia datang ke istana Karena menurutnya Wali dan raja tidak berbeda dengan dirinya Sama-sama terbalut darah dan daging Yang akan menjadi bangkai Lalu dia memilih mati Mati bukan karena ancaman yang ada Tetapi karena kehendak diri sendiri Syekh Siti Jenar kemudian berkonsentrasi Menutup jalan hidupnya Dan kemudian meninggal dunia Di depan Sunan Kalijaga Dan keempat para wali utusan Raden Fatah Versi ketujuh Dalam versi ini menceritakan Bahwa terdapat dua orang tokoh utama Yang memiliki nama asli yang hampir sama Dengan nama kecil Syekh Siti Jenar Yakni San Ali Tokoh yang satunya lagi bernama Hasan Ali Nama Islam dari Pangeran Anggaraksa Anak dari resi fungsi Yang semula berambisi menguasai Jirebon Namun kemudian terusir dari keraton Karena kedurhakaan kepada resi fungsi Dan pemberontakannya kepada Jirebon Ia menaruh dendam kepada Syekh Siti Jenar Yang berhasil menjadi seorang guru suci utama Di kiri amparan jati Tokoh yang satunya lagi adalah San Ali Ansor Al-Isafani dari Persia Yang semula merupakan teman seperguruan Dari Syekh Siti Jenar di Bagdad Namun ia menyimpan dendam pribadi kepada Syekh Siti Jenar Karena kalah dalam hal ilmu dan kerohanian Ketika usia Syekh Siti Jenar sudah uzur Dua tokoh ini sepakat bekerja sama Untuk berkeliling ke berbagai pelosok tanah Jawa Ke tempat yang penduduknya menyatakan diri Sebagai pengikut Syekh Siti Jenar Padahal mereka belum pernah bertemu dengan Syekh Siti Jenar Sehingga masyarakat tersebut kurang mengenal Sosok asli dari Syekh Siti Jenar Pada tempat-tempat seperti itulah Dua tokoh pemalsu ajaran Syekh Siti Jenar itu Memainkan peranannya Mengajarkan berbagai ajaran mistik Bahkan perdukunan yang menggeser ajaran Tauhid Islam Hasan Ali mengaku dirinya sebagai Syekh Lemah Abang Dan San Ali Ansor mengaku dirinya sebagai Syekh Siti Jenar Hasan Ali beroperasi di Jawa bagian Barat Sementara San Ali Ansor di Jawa bagian Timur Kedua orang inilah yang sebenarnya Telah dihukumati oleh anggota Dewan Wali Songo Karena sudah melancarkan berbagai fitnah keji Terhadap Syekh Siti Jenar kepada guru dan anggota Wali Songo Kemungkinan karena silang sengkarut kemiripan nama itulah Maka dalam berbagai serat dan babat di daerah Jawa Cerita tentang Syekh Siti Jenar menjadi sangat simpang siur Namun pada aspek yang lain Ranah politik juga ikut memberikan andil pendeskribitan nama Syekh Siti Jenar Karena naiknya Raden Fatah ketampuk kekuasaan Kesultanan Demak Diwarnai dengan intrik berebutan tahta kekuasaan Majapahit yang sudah runtuh Sehingga segala intrik bisa terjadi dan menjadi halal untuk dilakukan Termasuk dengan mempolitisasi ajaran Syekh Siti Jenar yang memiliki dukungan masa banyak Namun tidak menggabungkan diri dalam ranah kekuasaan Raden Fatah Itulah tujuh versi kronologi kematian Syekh Siti Jenar Wallahuaklam Hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran dari banyaknya versi Kematian dan kehidupan Syekh Siti Jenar Terima kasih sudah menonton video kami Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya